Intro Halo lor, kembali lagi bersama kita disini Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah Amin Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang cetakan atau shell helm Atau part lainnya yang menggunakan bahan matte fiber seperti ini ya lor Lalu perbedaan pengerjaannya jika menggunakan karbon fiber atau karbon serat kevlar seperti ini Serta bahan-bahan lainnya saat digunakan untuk membuat cetakan itu Dari fiberglass dan juga karbon kevlar pastinya berbeda ya lor Jadi yang pertama kita disini akan melihat fisik dari cetakan dengan bahan fiberglass ataupun matte Itu seperti ini hasilnya dan ini menggunakan gelcote di bagian luarnya ini Atau istilahnya pas nyetak pertama itu yang dilapiskan atau yang dioleskan itu gelcote Dan ini bukan warna poxy ya lor Ini gelcote yang dicampur dengan pigment warna resin Yaitu warna abu-abu ataupun bisa menggunakan warna grey Jadi sudah seperti kayak dasaran cet ya lor warna primer grey seperti ini Sekarang kita lanjut ke bahan karbon fiber ataupun kevlar itu yang seperti ini untuk fisiknya Untuk motif karbonnya terlihat seperti ini ya lor Jadi dimunculin atau dinampakin dari motif serat karbon fibernya Kalau menggunakan fiber biasa itu motif dari fiberglassnya tidak dilihatin ya lor Jadi yang di bagian luar itu gelcote Kalau menggunakan karbon fiber dari dalam full seperti ini Ini yang di luarnya kita nampakin untuk motif dari karbon fiber itu sendiri Kemudian sekarang kita beralih ke suara Ini jika diketok menggunakan kunci T itu seperti ini ya lor Ini yang menggunakan bahan fiberglass atau matte Jadi suaranya seperti ini Untuk suara kekerasannya berbeda-beda lor Dari bagian atas kiri Karena tidak stabil atau istilahnya Ngolesin resinnya itu tidak merata untuk ketebalannya lor Jadi suaranya berbeda-beda Lalu jika menggunakan bahan dari serat karbon kevlar atau karbon fiber Itu seperti ini lor suaranya Jadi suaranya berbeda ya lor Dari segi suara untuk yang menggunakan bahan dari fiberglass Dan juga menggunakan bahan dari karbon fiber itu Dari suaranya sudah berbeda Lalu bagaimana untuk pengerjaan atau perbedaan cara pengerjaan menggunakan bahan karbon fiber dan juga fiberglass Oke kita mulai dari fiberglass terlebih dahulu ya lor Jadi disini ini anggap saja ini molding untuk cetakannya seperti ini Kita anggap saja molding ya lor Jadi kalau menggunakan fiberglass itu yang pertama masuk disini adalah gelcoat Biasanya lor Jadi sebelum fiberglass masuk ke molding itu dioles menggunakan gelcoat terlebih dahulu Jadi setelah gelcoat masuk itu matte fibernya seperti ini Diletakkan di bagian yang kita olesi tadi Kemudian kita cor menggunakan resin Dan bisa ditumpuk untuk matte fiberglassnya ini Sampai ketebalan yang diinginkan Misalnya 3 lapis atau 4 lapis Jadi biasanya kalau mau bagus itu di bagian akhir pengunciannya itu menggunakan moven ya lor Untuk warna sendiri itu menggunakan pigment warna resin ya lor Untuk warna-warna seperti ini Jadi dicampurkan dengan gelcoatnya Jadi warna pigment resin itu banyak Cuman disini kita menggunakan yang warna primer green ya lor Yang warna grey Dan seperti ini hasilnya jika bagian pertama kita oles itu gelcoat Itu seperti ini untuk nut-nutnya pun juga detail Untuk lebih jelasnya bisa ke channel sebelah atau yang lain Untuk lihat cara nyetak-nyetak menggunakan fiberglass ya lor Oke sekarang kita lanjut ke bahan carbon fiber Carbon fiber itu sendiri bahannya banyak sekali jenisnya lor Ada yang berwarna seperti ini Dan juga motif hexagon seperti ini Ataupun motif kotak-kotak banyak sekali motifnya untuk carbon fiber itu sendiri Dan juga untuk ketebalannya pun ada yang berbeda-beda ya lor Ada yang tuil 200 GSM, 240 dan sebagainya Dan ini yang menggunakan tuil 300 GSM Ini sedikit lumayan tebal ya lor Bagaimana cara nyetaknya? Yaitu ini misalkan ini molding Jadi molding sudah dilapisi mirror glass terlebih dahulu ya lor Setelah itu disini untuk masuk pertama itu epoxy resin Atau bisa menggunakan resin untuk di bagian luarnya nanti Yaitu untuk mengunci karbonnya itu agar diem ya lor Jadi yang pertama masuk ke molding tadi Epoxy resin ataupun bisa menggunakan resin Setelah itu karbon ditempelkan seperti ini Untuk penataan karbonnya juga disusun ya lor Biasanya untuk sambungan itu diletakkan di tengah Jadi setelah disusun secara merata Kita masuk epoxy resin di bagian karbonnya Jadi epoxy resin kita oles secara merata Kemudian setelah dioles secara merata itu Ditumpuk karbon lagi ya lor Jadi untuk ketebalan yang diinginkan itu bebas ya lor Mau 3 lapis, 4 lapis, sampai 6 lapis juga boleh Itu full karbon Misalnya pengen menggunakan bahan karbon semuanya Jadi setelah ditumpuk seperti ini Kasih epoxy resin lagi Kemudian divakum setelah ketebalan yang diinginkannya Pas itu divakum setelah masuk epoxy resin tadi ya lor Fungsi divakum sendiri adalah biar kedap udara Dan juga ngisi ke bagian nat-nat pada cetakan ya lor Karena bahan karbon fiber ini sedikit lebih kaku Dan juga kalau divakum itu seperti ini ya lor Jika kena amplas di bagian karbonnya itu tidak apa-apa Paling butak di bagian motifnya saja ya lor Jadi fungsi vakum tadi agar epoxy resin meresap ke bagian serat-serat karbon fiber Seperti ini ya lor Jadi bisa masuk ke sela-sela semuanya Ke bagian nat-nat yang diinginkan Atau bentuk dari moldingnya Dan juga untuk meresap ke bagian serat karbon fibernya Dan memang harus divakum kalau kita membuat part cetakan dari bahan karbon ya lor Dan seperti ini misalnya ini dengan tuil 200 GSM Terlihat ya lor untuk kerapiannya pun juga berbeda Jadi untuk cetakan itu sebenarnya lebih enak menggunakan tuil kecil yang 200 GSM 240 GSM jika 300 GSM itu memang berat Lalu untuk karbon 4 jet itu seperti ini ya lor Ini tuil gede yang saya punya Ini tuil 360 Jadi sangat kaku untuk karbonnya seperti ini ya lor Dan beratnya pun juga lebih berat pastinya Untuk pengerjaannya sama saja seperti tadi ya lor Cuman disini untuk karbon 4 jetnya itu untuk motifnya Jadi di bagian pertama misalkan ini molding itu seperti tadi Epoxy resin masuk ke molding Kemudian kita tebar karbon 4 jetnya Untuk panjangnya bisa disesuaikan Misalnya ingin panjang 2 cm, 3 cm, ataupun 6 cm Setelah karbon 4 jet masuk seperti ini Itu bisa langsung divakum ataupun dikasih epoxy resin Cuman biasanya langsung vakum terlebih dahulu ya lor Karena karbon 4 jet ini satuannya kecil-kecil Jadi kalau dioles nanti rawan berserak atau motifnya itu pecah Kemudian setelah divakum dan di epoxy resin itu masuk karbon lagi seperti ini Sebenarnya bebas sih pengen masuk karbon ataupun masuk moven itu sesuai selera Sesuai kebutuhan misalnya part itu untuk dipakai di bagian motor atau di mana ya lor Nah oke sekarang kita lanjut ke penimbangan Setelah misalnya kita cetak itu disini kita timbang beratnya seperti apa ya lor Kalau kita menggunakan bahan karbon fiber ini Ini untuk ukuran kita anggap aja menggunakan ukuran helm ya lor Untuk beratnya disini ada 0,66 kg berarti 6 on ya lor Dan juga 6,8 kemudian disini ada 0,74 Jadi di setiap tuwil yang berbeda di bahan karbon itu nanti akan mempengaruhi di berat akhirnya ya lor Meskipun sama-sama 3 lapis Jadi jika tuwilnya itu lebih gede lebih berat pastinya Nah oke sebelum mulai ke finishingnya disini kita amplas terlebih dahulu Kita haluskan semisal di bagian luar ada yang sedikit bolong itu bisa ditembak menggunakan resin lagi Jadi biar rapat kemudian bisa di amplas dihaluskan Kemudian dilanjut finishing menggunakan clear coat pastinya ya lor Jadi untuk finishing akhirnya disini menggunakan clear coat Jadi setelah kita amplas rata tadi disini kita clear coat semuanya Dan terlihat untuk motif karbonnya itu seperti ini Jadi untuk perbedaannya kurang lebih seperti itu ya lor Lalu dari segi kekuatan pun pastinya berbeda Jika kita menggunakan bahan fiberglass dan juga karbon fiber Ini di bahan karbon fiber Dengan ketebalan 3 lapis dan juga bobot sekitar 6 on Ini mampu menahan beban berat badan saya sekitar 73 kg ya lor Kalau menggunakan bahan fiberglass itu kemungkinan sudah pecah jika kita injak seperti itu ya lor Lalu bagaimana dari segi harganya Untuk ngomongin soal harga ini jika part itu dibuat menggunakan fiberglass Untuk harga di bahan karbon fiber ini biasanya 5 kali lipat ya lor Jadi semisal bahannya itu fiberglass harganya 350 Untuk bahan karbon fiber ini bisa dihitung sendiri jika dikali 5 ya lor Jadi kurang lebih untuk perbedaannya seperti itu jika teman-teman pengen membuat part dari bahan karbon ataupun fiberglass itu perbedaannya seperti tadi ya lor Karena video-video kita sebelumnya itu cuma skinning saja ya lor Atau istilahnya lapis karbon ya lor Lalu berapa harga untuk skinning atau lapis karbon forged di helm bang Untuk helm itu 1 jutaan untuk karbon forged Untuk full karbon fiber motif itu sekitar 1,2 juta Jadi untuk harganya juga lumayan ya lor biarpun hanya skinning atau lapis karbon saja Nah oke lor jadi kurang lebih seperti itu ya yang bisa kita sampaikan di dalam video kali ini Untuk perbedaan part dari karbon fiber dan juga fiberglass itu perbedaan pengerjaannya seperti tadi yang saya jelaskan Dan cara tadi tidak mewakili siapapun ya lor Itu dari pengalaman saya pribadi Jadi jangan dibukul rata semuanya Pokoknya ini versi saya Atau versi channel ini saja ya lor Jadi terima kasih sudah menonton Jangan lupa makan, ngopi dan terus berkarya Pastinya nantikan terus video-video seputar pengecatan dari kita Di subscribe biar tidak ketinggalan Dan thank you Terima kasih sudah menonton